lanjut lagi di Rimworld temen-temen jadi sebelumnya kita udah mendapatkan dua entity ya dua entity dan menyelesaikan satu research bioferit yang mana udah kita taruh disini temen-temen nih ada satu ya tapi lambat banget aku belum bisa panen nih baru 0,93 doang guys tapi yang jelas gini kalian ingat pohon yang kemarin gua cek itu udah bisa dipanen guys bentar lagi tuh masih growing dan ada satu nih kita coba yuk nih kira-kira dapat apa ya kita coba panen guys kira-kira dapat apa ini apa namanya kita lihat Oh kita bisa dapat daging twisted meat nah ini yang bisa dimakan sama si roch kalau nggak salah ya roch dimana Oh iya gua suruh hunting tadi nih guys nih suruh makan dulu ya kasihan si rochnya nanti kita suruh boleh sih langsung makan aja ya baru kali ini ya pohon menghasilkan daging eh guys ini kanibal nggak sih ini daging ditaruh disini terus dia dimakan sama dia kocok juga ini tuh mau dimakan sama rusya biarin aja ya nggak papa kita biarin dulu itu kayaknya ya temen-temen aku bikin satu lagi ya growing zone ya soalnya kurang nih kita masih kekurangan cukup banyak makanan yang ini gua tanamin padi deh tuh sambil nunggu ini selesai temen-temen kita bakal lanjut riset nggak sih yang ini nih entity containment jadi kita bisa ngebangun yang lebih canggih ya enggak kayak yang ini nah ini kan cuma cuma gitu doang ya talinya tali tali rapi ya mungkin kalau yang ini kan kayak rantai lebih-lebih kuat Oh iya di sini belum dikasih ini juga loh lantainya belum ada guys Nah begitu di sini ya udah kita ganti dengan dia ini bisa kuancurin pintunya satu aja listriknya mati ternyata masih banyak sisa-sisa yang belum kelar ya kemarin ya kita kelarin dulu yuk Oh itu kabelnya guys ada orang ada Fiona ini Fiona ini siapa ini independent blind healer kita coba talking nih kira-kira ini mau ngasih tahu apa yuk dicoba Rudy matanya ini guys buta guys ternyata si Fiona ini adalah healer temen-temen dan dia pengen join ke koloni kita boleh nggak nih kita ajak nih ambil nggak sih guys ambil aja ya ambil 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 itu dong Fiona dia bisa nge-heal katanya guys nih unnatural healing ini skill apa sih skill anomali kayaknya nih Coba kita lihat dulu Wow temen-temen dia matanya nggak ada semua lu Wow menarik sekali ya orang buta bisa nge-heal Coba kita lihat dulu cookingnya sebelas Nah itu yuk kita suruh cooking aja dia nih suruh cooking ini bisa aku ganti dua ya kita suruh cooking aja gimana nih secara dia crafting kalau buta guys canggih juga nih smitingnya lihat tinggi semua tuh keren ya udah ini aku kasih empat semua dulu begitu Fiona Fiona belum ada tempat tidur loh Fiona kamu tidur dimana Fiona Yaudah di sini ya di belakang ya guys berapa 3123 nah gitu aja ya oke kurang lagi begini kita suruh dia tidur di atas tidurnya di kulkas loh dia nggak tahu suhunya minus jangan ya nanti kamu kena hipotermia tuh udah dibilang udah 13% Oke nggak papa tidur di situ belum jadi ya soalnya kita masih fokus ke sini guys nih mau bikin kebun progress kita di sini agak cukup sulit loh temen-temen karena di sini banyak banget pohon ya perlu ditebang dulu aku mau kasih ini sih kasih kasih lantai sebenarnya cuman lihat nggak bisa nih ada rawa-rawa jadi terhalang gitu ada beberapa bagian nggak bisa tuh tuh nggak bisa ya paling dikasih ini kasih Bridge aja ya kita kasih Bridge begitu temen-temen kebun kita udah kelar nih jadi dengan tiga orang harusnya ya 49 ya 49 kotak ini harusnya cukup sih semoga ya semoga cukup nih sekarang lanjut ke kamarnya Fiona guys ini terakhir ya kasihan banget loh terakhir nih kamarnya Oh iya belum dikasih lampu guys sebentar Oke gitu terus gini temen-temen kalian lihat nih di Rimworld Anomali itu sekarang ada buku loh dan kita bisa bikin bookshelf nih kalian lihat nih ada bukes ada yang kecil kecil kayak gini sama yang gede nih kita coba ya kita coba satu nih atau di sini ya atau di di tempat ruang makan bener kita kasih di tempat ruang makan ini gua tutup biar ini jadi ini tempat rekreasi dan ruang makan bener gitu aja ya nih aku kasih bukes yang kecil aja kali ya Nah disitu tuh ayo dimasukin gimana cara masukinnya guys bisa dipilih nggak nggak bisa ya Oh bisa bisa tuh bisa temen-temen bisa dipilih ya mau masukin apa novel sematik apa sih skematik ini textbook sama Tom eh udah dimasukin semua ya eh dan dia berubah loh berisi ya menarik sekali ini ada lagi nggak sih sesuatu yang baru hanya cuma dua ya buke sama yang lampu kemarin ya yang ini Oke tidak papa kita taruh yuk empat untuk nanam ya udah sekarang kita kita lengkapin gas ya kita lengkapin dulu biar mereka moodnya positif nih wooden tablenya dresser nya biar ini biar mereka nyaman guys lengkap fasilitasnya walaupun ukurannya kecil ya cuma 3x3 doang loh ya walau nggak papa gitu aja udah selesai sekarang guys kita lanjut ke sini nih entity contentment jadi aku bakal bikin satu lagi kayak gini ukurannya mungkin samain aja dulu ya berapa ya 34 4x5 12345 begitu kah 4x5 guys ini kita hancurin tapi rentan banget loh guys kita semuanya dari kayak kayu lu harus segera berubah nih berubah ini dengan kayu ya aku aku bakal ini bakal hilangin dulu deh ini nanti kita rombak semua dan ini kita bakal susah guys untuk nge-defense banyak banget pohon lu kalau gua taruh turut pun ya kayaknya banyak bakal miss deh banyak covernya tuh udah mau kelar ya temen-temen ini ini harusnya dihancurin terus kita kasih pintu disitu lembok harusnya udah kan lampu dua biji eh ini kayak ada lantai yang nggak kepasang gitu loh nah kan satu ini kenapa Oh nggak bisa berarti ditaruh bridge ya yaudahlah nah lu kita mau di hunting sama Chris Liber guys sebentar pasukan kumpul-kumpul sini yuk tumbal ya mati pun enggak papa si gol ini ya ini nah lu ayo kita melekin guys nah meninggal ya kita coba yuk gimana caranya ngehil coba kita lihat ya Oh begitu dia menghilangkan satu ya udah cuma satu hilangnya Udonnya enam hari loh lama banget guys udah papa Oh ini diambil gini diambil bukan diambil apa dibunuh dulu let's go ambil eh jangan ditaruh di sini ini penting nggak sih enggak enggak penting kayaknya ya atau kita atur gini kita jangan masukin yang fresh nah bener dan masukin yang fresh pam nah oke pam bagus masukin situ langsung ya langsung dipotong ini kita kasih siros nanti makan akan daging mentah dia guys tuh kita kasih makan guys dia Aduh ini sayang panjang sekali ya dia nggak bisa makan yang kotak-kotak kayak gini loh jadinya agak susah guys gimana kalau kita buang aja sih gol ini tapi bisa jadi ini bisa ngetank dia bisa ngetank ya bisa ngetank eh ini kok 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 mati guys listriknya kok mati Oh kelar-kelar bentar-bentar dulu aku mau perbaikin listrik kok bisa mati guys gue tambah lagi satu di atas ya ternyata kekurangan sumber daya tuh udah nyala iya iya gua kemarin kan ngebangun ini nih electric stove ini aja udah ngepakai 350 guys betul 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 sorry 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 ya lanjutkan lanjutkan ya kita bersih-bersih dulu biar kita ini bisa bisa ini bisa nge-reven aku bakal bikin kotak dulu ya guys kita bikin kotak dulu killbox sederhana nanti masuknya dari kiri deh kita harus mulai bikin defense sederhana nah kayak gini aja nih bisa nih nanti kita kita ini ya disini aja berdiri disini nanti guys gitu aja eh lihat temen-temen proximity detector nya itu tiba-tiba nyala tuh invisible creature detected katanya ada musuh yang enggak terlihat Oke semuanya masuk ke dalam rumah ternyata itu fungsinya guys masuk ke dalam rumah yuk biarkan si tumbal nah kamu berdiri di pintu tuh guys ini dia Oh sex healer kemarin ternyata dia tuh invisible gua bersadar ya eh ini ini bisa kita tangkap nih nanti tangkap lagi dong hi hi tangkap lagi ya nih kita udah bisa kan eh nggak bisa guys Iya nggak bisa temen-temen jadi paling yang kecil ini ya udah sementara nanti disitu ya berarti tempat ini bakal kita pindah sih nanti nanti ya nanti 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 kita pindah kok ini kita bunuh dulu nih si sex healernya nih lah mati ya wala mati guys nggak jadi dong kesini Oh ini aja dipindah ya ya nggak biar ini kita bisa kosongin Oke kita pindahin yuk gimana cara kita pindahin mindah ini gimana selektian transfer Oh oke perlu 35 ini berapa dalam sini dalam sini belum belum kelihatan ini dulu ya oke oke taruh lagi lantainya sebelas guys ganti pintunya yuk Iya harus diganti dulu nih minimal 35 sekarang 32 nih Oh kita bangun yang ini lihat 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 yang baru kita unlock ya electric inhibitor kita baca yuk ini apa sih tuh meningkatkan kontainment offsetnya 10 boleh guys itu harus ngarah kemana ya Oh jarakan ketengah situkah kalau ini gimana Nah guys aku bisa taruh ini dan efeknya kedua tempat apa nama berapa nama 20 boleh nanti kita transfer si Ian ini ke sebelah sini gimana progres ini masih belum kelar guys point provocation soalnya kita kalau mau riset itu ya kalau mau cepet riset itu ya kita harus semakin banyak nangkep ini loh nih ini ini bisa di tadi itu setiap dua hari guys jadi nggak bisa terus-terusan tuh jadi resusnya setiap dua hari sekali Hai Ayo Bang ini dulu Bang ini ya guys nih Oh cuma satu wala dia koneknya ke kanan gimana caranya guys dipindahin bisa dipindahin Oke Oke ini ya pindahin ya Oke kita transfer yuk Hai kamu kesana Hai kamu kesana pindahin ini dulu Rudy udah dipindahin Nah oke dipindahin ya mantap sekali guys kita nggak perlu lagi ini Oh selesai void provocation katanya kita bisa bikin tempat untuk ritual tuh untuk menemukan entity baru Wow ini kira-kira ritualnya berbahaya nggak Astaga ini mau kabur guys mau kabur ya guys dia mau kabur temen-temen biarkan sesama jenis berkelahi ya jangan jangan terlalu jauh nah takut meninggal lu ini kalau dipistolin yee malah meninggal hilang sumber tadi kita guys ninggal ya ya udah nggak papa kita bangun lagi nih hodek spotnya dan kita bakal lakukan ritual guys mencari entity baru ya taruh dimana nih eh kok nggak bisa taruh dimana ini space already occupied nggak bisa kita bersihin dulu eh kita bersihin guys eh 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 baru nih Hai main nih guys baru aja mau ngelakukan ritual ternyata ada ada sesuatu yang muncul dari bawah tanah entiti baru finger spike coba kita lihat Oh masih basic ya masih basic ya eh masih aman masih basic new research available Oh jadi ketika kita menemukan entiti baru yang teknologi kayak gini-gini guys anon-anon ini bakal ke-unlock begitu oke paham-paham terus kita bakal lanjut kemana ya guys kayaknya yang bagus yang ini deh lihat biofarad shipping kita bisa bikin senjata alat-alat guys dari bioferid kayaknya kesini deh kita kesana ya terus ini enabling aja ya biarin dia nyerang kita tunggu di bias aja ini juga ya oh bukan gua kira yang English juga menang nggak si brush ini ya Kalau duel kita coba な Guys, kita capture ya Dapet yang baru ya Hilang 1, dapet 1 Itu gak terlalu gede katanya Kontenmennya 20 nih, cuma 20 Ya, liat guys Dia kayak kebungkus gitu ya Jadi tiap entity tuh beda-beda loh ininya Animasi dia dikurung kayak gini Beda-beda ya Oke, oke, mantep sekali Jadi aku bisa ini sih Bisa pasang biofair juga nih Nah gitu Ini cuma mengurangi 15 kan Masih cukup, masih cukup guys Masih aman Sembler approaches Entity baru guys Oh Ini kayak zombie Katanya dalam waktu sehari Ini bakal mati temen-temen Kita tangkap gak ya Coba yuk, coba yuk Kita coba tangkap ya Tangkap ya Eh bentar Siap sediakan ini dulu Holdingnya Aduh ya, holdingnya gimana Guys, gue bikin di bawah ya Nah, kalau di bawah Bisa nih Harusnya tuh Bisa kan Bisa menggunakan yang Holding platform Yang steel ya Ini steel kan Iya betul Dari steel Kita Oh iya Kita mau tangkap Sember juga ya Yuk tangkap dulu yuk Nanti mereka lari Nanti mereka lari guys Gimana dia Gak nampak Kocak Oh ini Satu aja Sebenarnya Oke, oke Kita pancing ya Kita pancing Menggunakan Shotgun Nah lho Ayo Diserang Rouge Ngelein dulu Jangan mati Please Jangan mati Oke Udah Capture Mati Ditujat sama si Fiona guys Ah Parah emang Fiona Oke Percobaan kedua Temen-temen Rouge Kamu maju Tembak Oke Tengkorak beneran lho Melayang nih Tengkoraknya ini Oke Udah 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 Gak usah tembak Gak usah tembak Eh masih nembak Baru di Kamu lari Oke lari ya Jangan sampai Mati Kok gak ada Dembang dia guys Iya tuh Lihat tuh Oke Bisa tuh Kita capture Oke Lari Oh iya Rouge Kamu makan aja ini Bisa gak Gak bisa kan Gak bisa dimakan ya Gak bisa dimakan Oke Lanjut Kesini Perlu 25 Pintu ditutup Pintu ditutup Harusnya Oke Cukup dong 44 Guys Kita udah punya Tiga sekarang Harusnya Empat sih Tadi Gold Satu lagi Iya Gara-gara itu ya Meninggal ya Astaga Kok mega slot ini di Dalam markas Temen-temen Ada Terumbo juga nih Untungnya dia gak makan Daging ya Kalau makan daging Mati semua kita Ternyata Temen-temen Di rawa Suhunya gede banget loh 34 Oh lagi summer Sih Nih Lihat nih Ada yang kena heat stroke Oke Kalau gitu Kita kasih AC yuk Dimana Oke Disini bisa Terus kita kasih Vent Ventilation Nah begitu Minimal untuk Kamar-kamar orang ya Kasian cuy Panas-panasan Oh iya Ini udah jalan ya 1,2 per hari Oh Ternyata beda-beda Setiap entity Temen-temen Nih 1,6 Ini 1,2 Lah ini gimana nih Cara ngebuang si gold ini Kok gak ada yang mau ngebuang Udah suruh makan aja ya Nah Hilang kepalanya Sekali lagi Sekali lagi Nah gitu guys Abis ya Oh iya temen-temen Jangan lupa ya Gue Ngeresetnya cuma yang anomali doang loh Yang ini gak diriset-riset Kita researchnya mulai dari yang ini aja nih Advance light Mengurangi Penggunaan power dari lampu ya Jadi setengahnya Ini kan 30 Sekarang jadi 15 nanti Nanti jadi 15 Jadi cukup Bermanfaat Yuk udah bisa belum Nah guys kok gak bisa guys Kayaknya dia harus 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 di luar gitu kah Kok tetap gak bisa masalahnya Terus gimana caranya Nih disini bisa nih Oh yaudah disitu ya Mau coba gak nih Oh iya sebelum ritual Kalian ingat kan ada lubang Nah ini Ini nih Ini Fill in Ditutup ya Ditutup ya Ayo guys Ditutup guys Tanya ini Kalau gak ditutup Muncul terus Yaudah Oke Nih Standby ya Arus Standby Ngebantu si Rudy Oke Aman Balik Balik ke base Ah ini Ini dipindahin ya Pindahin dulu yuk Proximity Detektornya ya Pindahin di dekat pintu Masuk Arusnya sebentar lagi Ah Betul Kelar Gue mau bilang itu guys Advance lagnya Selesai itu Jadi 15 ya Jadi kita lebih hemat Listrik Lanjut Gini Kita masih bisa menunggu Beberapa hari lagi Untuk menyelesaakan Bioferite Shipping Guys Aku mau taruh ini Rekreasi loh Baru ingat Ya minimal kasih ini Nih Tempat main catur Tuh Sudut ya Oke Gitu aja lah Ada lagi kah Yang bisa Solar flare Nyusahin banget Eh kok ada ini ya Ada ship Cang Ambil aja ya Habis ini Kita ini ya Kita ritual ya Kita coba ritual guys Sudah kelar Langsung aja temen-temen Kumpul yuk Kira-kira Nanti gimana ini Void provocation Invoker Ada chanter Ada chanter Apalagi ini Rudy Invoker tuh Harus siapa Oh Gak bisa guys Kita perlu Seseorang Yang khusus Rollnya Invoker Yang mana kita Yang mana kita gak punya Katanya Kita bisa dapat Invoker yang jatuh ya Jatuh dari transport Pod Walah begitu Gak jadi dong Gak jadi ya Yaudah berarti Kita lengkapin yuk Base nya Nih Udah Udah 3 orang kan Kita tambah Kursi nya Bioferite Shaving Sudah selesai guys Eh sebentar Oh Ternyata Rudy Itu lanjut Mempelajari monolith Guys Kenapa Rudy Dan disini Kayak ada semacam Ininya loh Historinya loh Oke biarin ya Ini Nambah research nya Cepat banget loh Berarti Kita coba Itu di Anomali harusnya ya Bioferite Shaper Ini dia guys Tempat Untuk bikin Alat-alat Dari Bioferite ya Coba yuk Coba Coba dulu Kita coba dulu guys Nah udah jadi tuh 250 Lichtrik cukup Masih cukup Apa yang bisa kita bikin Kita bisa bikin Ritual Mask Sama hoodie Nah ini Ini senjata kah Senjata melek kah Oh crossbow guys Ini adalah crossbow Dan efeknya Lumayan nih Ada racun Kita bisa Nyetun musuh Bikin dong Bikin satu ya Kayaknya yang bagian atas guys Untuk ritual Kita gak bisa ya Kita belum punya Invoker Mungkin Kita coba ke Bagian bawah Electro Harvester Ini kita bisa bikin Listrik loh guys Bikin listrik Dari Ini Dari entity Keren banget gak tuh Kita coba ya Ternyata temen temen Kalau kalian perhatikan ya Ada kayak semacam selang loh Gak keliatan nih Yang sebelumnya ya Ini selangnya keliatan banget loh Dia ngisap sesuatu Dari entity Dan akhirnya menjadi Bioferit Ayo Berapa lama lagi Sebentar lagi guys Dan Selesai Kita kasih ke Dirimu sendiri ya Equip Nah Wih Keren banget gak tuh Gimana Kalau kita coba Ke Ini nih Ada turkey nih Kita coba ya Nah Kena tuh Oh iya Tersetun Ya walaupun Gak Gak lama ya Fix Bakal sulit banget Kita guys Kalau war di hutan ini ya Warnya bakal panjang Karena covernya Banyak banget nih Ini aja gak kelar-kelar Tuh Dapat satu Kok gak bisa diambil ya Oh Mau dimakan sama roach Oke Gak apa-apa Sekarang progresnya Agak melampat ya Kita cukup lama nih guys Untuk bikin Electro Harvester Cukup lama Tapi gue ada ide gini Guys Kita coba cek Bangunan Yang ada disini Siapa tau Ada anomali kan Gak ada yang tau ya Kita coba ya Oh Muter Oke Gak apa-apa Muter Disini Oh iya Disini ada tembok Gak apa-apa Muter aja Muter aja Oh Ini Ancient Danger guys Yaudah Gak apa-apa Kita buka aja Kita buka aja Ini Ayo 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 Tumbal maju Satu-satu ya Satu-satu ya Please Satu guys Semoga kita menang guys Ini kok mele ya Mundur aja Mundur Astaga Bisa pecah Belah gitu Dia cuy Nah loh Oke oke Masih Masih Oh yang gede Yang gede Yang gede Bisa pecah ya Yang gede bisa pecah Itu entity baru kah Oh iya Variannya Yang ini Yang biasa Ini Yang trispuck ini Kayaknya ya Gak tau deh Yang mana itu Pokoknya ada yang bisa Belah diri tuh Bisa sih Ini menang Menang Aman guys Aman ya Aman ya Tidak Rose kita meninggal guys Kasian sekali Meninggal Ini satu lagi yuk Oke Udah Kita Kita mau tangkap Gak Tapi kita udah punya Ini ya Udah punya semua ya Jenis variannya ya Finger spike Ini apa Yang ini Oh 50 guys Jangan guys 50 ya Gak bisa kok Disini ada Skill trainer Ada Shard animal pulser Oke lumayan Advanced component Penting banget Sementara kita Biarin aja ya Dulu ya Udah guys Sementara biarin dulu Disitu Kita pulang Ini 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 bakal mati kan Oke Bakal mati ya Kok dia gak Ngobatin diri sendiri guys Kocak juga ini Nah kan Yo Obatin dulu Iya Iya Dia Jangan disuruh Ngobatin diri sendiri ya Karena buta guys Lambat banget Oke Aman Eh belum aman Ini listrik Dinyalain dulu Nyalain dulu Infection Siapa yang kena Oh si Vamp Oke Nah Aman ya Oke temen temen Sampai disini dulu ya Untuk gameplay Di remote Anomaly Harusnya kita tadi Udah punya Empat guys Tapi ya Mati satu ya Gak apa-apa ya Dan ternyata Kita udah tau nih Fungsi Bioferite Salah satunya nih Untuk dibikin Senjata guys Dan alat-alat ya Tadi kita udah bikin Crossbow nih Satu crossbow Tapi sayangnya Pas kita mau ritual Itu gak bisa ya Aku harus cari Invoker dulu Gak tau nih Kira-kira kapan Yang kita bisa dapat Invoker guys Kayaknya Di next episode Kita coba Bagusin base dulu ya guys Jangan terlalu banyak Nangkep anomali dulu deh Kita harus berbanyak Defense dulu loh Agak susah nih Sampai ketemu